Halo semuanya, kita sekarang dari Adelaide kita mengadakan acara Pray for Sigi jadi tujuan acara ini adalah untuk mengekspresikan rasa duka kami belasungkawa terhadap tragedi atau aksi kekejian yang terjadi di kota Sigi yang menewaskan 4 orang dan 1 keluarga dan kemudian membakar 6 rumah dari warga non muslim oleh sekelompok anggota muhajidin Indonesia Timur jadi kami disini dari komunitas warga Indonesia di South Australia yang terdiri dari Australian Indonesian Association of South Australia kemudian Rhythmnesia, Kajian Islam Adelaide BIC, Battle International Church kemudian Indo Peduli, ada Diaspora Adelindo Amplung, Balina Society Aku Cinta Indonesia, Grup Aci, Gereja Glow dan juga Parbasa, Persatuan Batak di South Australia kami bersama-sama akan mengadakan doa bersama malamnya dan akan menyampaikan statement dukungan agar pemerintah Indonesia menindak keras untuk aksi ini agar pelaku kerasan ini segera diberikan hukuman dan itu juga supaya kejadian ini tidak terulang lagi bagi masyarakat Indonesia lainnya jadi inilah bentuk dukungan dan doa kami agar keadilan di Indonesia itu tetap ditegakkan dan juga kita saling mencintai, saling mengasihi sesama umat manusia terima kasih dan segera memulai acara kita ini mungkin kita boleh berdiri di di sini, di lapangan ini dengan jarak 2 meter square per person jadi tetap kita menjaga social distancing rules acara kita dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari komunitas saya mengucapkan terima kasih atas kesadian Bapak Ibu semua untuk hadir acara ini diinisiasi oleh member-member kami member dari Australian Indonesian Association of South Australia dari AIA kemudian kami berespon dan kami mau organize acara ini mohon maaf kalau acara ini banyak kekurangan karena sebenarnya acara ini juga baru saja kita kita organize itu dalam waktu dekat, dalam waktu singkat saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu biarkan meringankan langkahnya walaupun udaranya seperti ini dan juga persiapannya sangat kurang terima kasih dan kita akan mulai acara ini satu rusa, satu bangsa, satu bangsa, satu bangsa, satu bangsa kita jangka berpikir dan kita berpikir dan kita berpikir dan kami selamat menikmati Oleh hampir semua Wakil-wakil komunitas di Indonesia Saya sangat terharu melihatnya Dan yang akan saya Sampaikan hanya Pendek saja Ini pesan Untuk semua termasuk pelaku Dan para korban Kami ikut Prihatin, tangis Tak tertahan Mengutup peristiwa Sigi Yang tak kenal peri kemanusiaan Sadarlah Kita semua makhluk Tuhan Demi anak cucu Dunia ini Butuh kedamaian Saling merangkul Aliran apapun Ibadah kita Marilah bersatu Saling hormat Penuh cinta Dan toleransi Antar sesama manusia Sesuai Pancasila Bineka Bineka Tunggal Jika Kami dari Kajian Islam Magalit Dan sudah eksis Dari 2009 Saya berdiri Mewakili teman-teman Di kajian Islam Magalit Kami adalah Muslim Tetapi kami Tidak mau Diwakilkan oleh Para Penjahat Kemudian kemanusiaan Yang telah melakukan Kekerasan Dia bukan bagian kami Kami Selalu Mengendepankan Nilai-nilai Kedamaian Nilai-nilai Toleransi Nilai-nilai Harmonisasi Jadi Apa yang terjadi Di Sigi Kami Tidak Merasa Terwakili Oleh kelompok tersebut Yang kedua Yang kami Sampaikan Bahwa Kami dari Kajian Islam Magalit Tidak fokus Kepada Siapa pelakunya Tetapi kami Fokus kepada Tindakan kekerasannya Tindakan kekerasan itu Siapapun yang bisa Melakukannya Terlepas Agama apapun Teologi apapun Dianutnya Atau Tanpa Agama pun Itu bisa dilakukan Kekerasan itu Jadi kami fokus Kepada Kekerasannya Dan oleh sebab itu Kami mengutuk Dengan keras Tindakan kekerasan Dengan alasan Apapun Dengan atas Nama agama Apapun Itu Tidak kami benarkan Karena menurut kami Dari kajian Islam Magalit Agama Apapun Di muka bumi ini Tidak pernah Mengajarkan Orang melakukan Kekerasan Memang Mewakili Return Asia Yang merupakan Komunitas Musisi Indonesia Yang berada di South Australia Di mana tujuan kami adalah Membina Keharmonisan Kerutunan Serta perdamaian Melalui Seni dan musik Kejadian ini Terus terang Kami sangat Prihatin Dan Kami sangat Mengutuk Kejadian Yang baru saja terjadi Pada saudara kita Di Sigi Karena bagaimanapun Goresan Luka lama Yang Telah Hampir hilang Muncul kembali Kita ingat Banyak sekali Tragedi yang terjadi Yang berkaitan dengan Isu Sarah Dan agama Saya Saya atas Saya atas nama Gereja Battle International Church Adelaide Mengucapkan banyak Terima kasih Kepada AIA Yang sudah Menyelenggarakan Acara ini Sebagai manusia Kita mengecam Perbuatan mereka Yang sangat Sadis Tetapi Sebagai manusia Yang takut Akan Tuhan Kita semua Percaya Bahwa Pembalasan Adalah Mutlak Di tangan Tuhan Bagian kita Adalah Mendoakan Mereka Yang sudah Menenggut Nyawa-nyawa Korbannya Dengan sadis Untuk kembali Ke jalan yang benar Kita mendoakan Agar mereka Dapat merasakan Kasih Bukan Kebencian Baiklah Ini ada satu puisi Dari pendeta Didi Christian Adi Cahyono Yang Kami mengampuni Tapi tak akan Pernah lupa Agar Nafsu Kebiadapan Bisa luruh Dan pergi Dari Pertiwi Kami mengampuni Tapi tak akan Pernah lupa Agar Kebenaran Terungkap Belas Kasihan Bertumbuh Keadilan Diwujudkan Perdamaian Tercipta Kami mengampuni Tapi tak akan Pernah lupa Agar Para pemimpin Kami membuka Mata Atas realitas Keji yang terjadi Pertemuan kita Seolah ini Menunjukkan Bagaimana Kita sangat peduli Akan Keutuhan Dan Kedamaian Kita Di Indonesia Kedamaian Negara kita Indonesia Kami juga Sudah komunikasi Dengan Kolonel Yulian Beliau adalah Atas Pertahanan Di Kanbra Kami menyampaikan Kegiatan yang kita Lakukan disini Sebagai TNI Beliau menyampaikan Merasa Mendapat dukungan Dan Kepercayaan Dari Diaspora Indonesia Di Australia Pernyataan Sikap ini Kami sudah Kirimkan Kepada Presiden Republik Indonesia Menteri Koordinator Politik Hukum Dan Keamanan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Panglima Kentara Nasional Indonesia Gubernur Sulawesi Tengah Bupati Sigi Sulawesi Tengah Perihal Pernyataan ADN Australia Perkenaan Dengan Tindak Kekerasan Di Sigi Kami Masyarakat Diaspora Indonesia Di Australia Perhatin Dan Mengecam Atas Aksi Kekerasan Tersebut Dan Menyatakan Sikap Sebagai Berikut Satu Mengucapkan Duga cita Dan Bila Sungkawa Yang Mendalam Kepada Keluarga Korban Yang Ditinggalkan Semoga Tuhan Memberikan Kekuatan Dan Ketapahan Dua Mendorong Dan Mendukung Pemerintah Pusat Dan Daerah Tersama Dengan Aparatnya Untuk Bertindak Tegas Dan Efektif Dalam Menyelesaikan Aksi-aksi Kekerasan Di Indonesia Secara Cepat Tiga Menyerukan Solidaritas Nasional Dan Mengajak Diaspora-diaspora Indonesia Di seluruh Dunia Untuk Menjaga Persatuan Dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia Sudah Diajarin Dengan Angklung Kalau Kita Lihat Indonesia Punya Angklung Ini Begitu Bagus Ada Orang-orang Dari Papua Dari Semua Macem-macem Semua Kerjasama Dan Mereka Harus Saling Respek Menghormati Satu Sama Lain Makanya Gerak 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 Sama 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 Kekiri Sama Kanan Sama Jadi Kalau Kita Bilang Kita Nggak Perlu Apa-apa Suara Kita Kayak Begini Jelek Sekali Kalau Yang Mungkin Kristen Bila Wah Ini Saya Paling Hebat Suaranya Begini Tapi Yang Islam Sama Kristen Kalau Kerja Sama Sama Dia Bisa Bunyinya Kayak Begini Bagus Sekali Bunyinya Kadang-kadang Suka Nyalonong Sendiri Nah Bayangkan Kalau Ini Indonesia Kita Punya Lagi Negara Lain Seperti Australia Coba Saya Lihat Ini Ada Australi Maju Australi Silahkan Maju Nah Ini Australi Coba Bunyikan Australi Bagamanya Banyak Bagus Tapi Kalau Satu Jelek Tapi Kalau Banyak Bagus Nah Sekarang Ada Lagi Ada Mungkin Dari Papua Atau Timur Timur Itu Bunyinya Lain Lagi Coba Dengar Tuh Jelek Australi Timur Timur Kerjasama Suaranya Kayak Begini Satu Dari Jadi Kita Hidup Harus Harmoni Respek Satu Sama Lain Terus Kita Bisa Hidup Bersama Sama Itulah NKRI Selalu Hidupnya Seperti Kayak Begitu Nah Kita Semua Kalau Bisa Semua Sama Sama Bersatu Untuk Hidup Bersama Sama Harapan Kami Tidak Akan Terjadi Lagi Untuk Saling Menyakiti Kenapa Karena Kita Respek Kita Menghormati Satu Sama Lain Sekian Terima Kasih Tentu Saja Yang Terjadi Berapa Minggu Terakhir Ini Juga Berat Untuk Saya Pribadi Saya Juga Kehilangan Ibu Saya Tiga Minggu Yang Lalu Dan Kemudian Ada Peristiwa Siki Dan Itu Membuat Saya Merasa Mengapa Kita Tidak Bisa Melakukan Sesuatu Karena Kita Juga Tidak Bisa Terbang Ke Indonesia Dan Melakukan Yang Kongret Ketika Ada Undangan Ini Saya Merasa Bahagia Karena Saya Juga Mohon Teman-teman Untuk Mendoakan Ibu Saya Juga Dan Juga Mendoakan Untuk Keluarga Keluarga Komunitas Tentu Saja Sanak Saudara Dari Saudara Saudara Kita Yang Meninggal Secara Tragis Di Siki Ijinkan Saya Sebagai Perwakilan Dari Baloney Society Of South Australia Banjardama Asintia Untuk Menyampaikan Penyataan Sikap Kami Terkait Dengan Insiden Kekerasan Di Siki Bahwa Tindakan Kekerasan Dengan Alasan Atau Cara Apapun Merupakan Pelanggaran Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kami Meminta Dengan Sangat Pemerintah Aparat Terkait Serta Seluruh Elemen Masyarakat Untuk Terus Meningkatkan Langkah Antisipatif Sehingga Kejadian Serupa Tidak Terulang Lagi Bapak Ibu Saya Tidak Setuju Kalau Dikatakan Oleh Pemerintah Ini Tidak Hubungannya Dengan Agama Peristiwa Siki Merupakan Salah Satu Peristiwa Yang Merupakan Sudah Terjadi Bertahun Tahun Karena Ada Perbedaan Antara Agama Satu Dengan Agama Lain Tetapi Perbedaan Ini Seharusnya Tidak Menghalangi Kita Untuk Menciptai Sesama Kita Karena Ketika Negara Indonesia Didirikan Ini Bukan Kesejahteraan Bangsa Mengungkapkan Rasa Simpati Dan Juga Mengutarakan Perasaan Kita Satu Dengan Yang Lain Saya Rasa Ini Sangat Indah Sekali Jadi Saya Bersyukur Dan Terima Kasih Kepada Tuhan Yang Maesah Atas Kesempatan Yang Diberikan Olehnya Supaya Kita Bisa Bertemu Untuk Keadaan Di Indonesia Saat Ini Dengan Tragedi Terorisme Yang Terjadi Tentu Kita Semua Tidak Suka Dan Mendengarnya Sangat Berat Hati Ketika Kita Tahu Satu Kembali Ada Satu Kejadian Kembali Yang Terulang Seperti Kaset Lama Yang Terus Terulang Kembali Terjadi Sigi Adalah Tragedi Kemanusiaan Dan Sebagai Manusia Saya Rasa Pelaku Itu Ini Pergeri Disebut Manusia Manusia Tidak Akan Pernah Melakukan Hal Yang Demikian Kecinya Jadi Saya Mewakili Keluarga Parbasar Mengutuk Keras Aksi-Aksi Kekerasan Dalam Bentuk Apapun Mengatasnamakan Apapun Terutama Mengatasnamakan Agama Untuk Yang Islam Tapi Saya Besar Di Indonesia Saya Berinteraksi Dengan Keluarga Muslim Keluarga Saya Juga Ada Yang Muslim Ini Bukan Islam Ini Bukan Islam Bukan Islam Yang Saya Kenal Jadi Kalau Ada Yang Menyatakan Bahwa Islam Di Belakang Terakhir Itu Saya Rasa Saya Walaupun Muslim Saya Sangat Setuju Saya Mengutuk Semua Aksi Kerasa Yang Ada Di Sana Bapak Bapak Kami Juga Berdoa Supaya Tuhan Engkau Mengampuni Orang Orang Yang Berbuat Aksi Yang Tidak Menyenangkan Bahkan Yang Tidak Sama Sekali Tidak Berkemanusia Engkau Mengajarkan Kami Untuk Mengampuni Mereka Ajar Kami Untuk Mengampuni Kami Berdoa Malam Hari Ini Ya Tuhan Supaya Bangsa Kami Sama-sama Bisa Berdoa Untuk Keluarga Buat Bangsa Kami Mengerti Apa yang Menjadi Rancanganmu Bagi Bangsa Ini Sehingga Kami Bisa Melewati Hari Demi Hari Bulan Demi Bulan Tahun Demi Tahun Lebih Semakin Mengerti Semakin Dewasa Semakin Menggarap Dan Menggapai Masa Depannya Kami Impikan Itu Tuhan Ya Allah Ya Tuhan Kami Kuatkanlah Solitkanlah Langkah Pemerintah Dan Seluruh Elemen Bangsa Kami Dalam Memenimalisir Kekerasan Diantara Kami Sehingga Siklus Kekerasan Bisa Kedua Ya Untuk Berkurang Ya Allah Ya Kedua Ya Allah Kami Mohon Kepadamu Ya Tuhan Kami Berikanlah Kekuatan Kesabaran Ketekuhan Kepada Para Korban Kekerasan Dan Bagi Masyarakat Kabupaten Sidi Secara Seluar Dan Masyarakat Indonesia Secara Bukum Terima Kasih Atas Semua Dukungannya Kami Sangat Menghargai Partisipasi Dan Dukungan Bapak Ibu Semuanya Dan Kami Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dalam Acara Ini Kami Harapkan Kita Tetap Bersatu Bersama Saling Mendukung Sebagai Sesama Komunitas Indonesia Untuk Menunjukkan Rasa Persatuan Kebersamaan Kita Semua Warga Negara Indonesia Yang ada Di Demikianlah Saya Sampaikan Penutupan Ini Kita Boleh Berfoto Bersama Dan Tetap Menjaga Ruos Untuk Social Desensing Terima Kasih Saya tutup Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Hentikan Menyakiti Mulai Mencintai Itu Satu Cara Mengobati Kita Akan Melewati Masa Yang Tak Pasti Hanya Satu Cara Mencintai Hentikan Menyakiti Mulai Mencintai Itu Satu Cara Mengobati Kita Akan Melewati Masa Yang Tak Pasti Hanya Satu Cara Mencintai Hanya Satu Cara Hanya Satu Cara Hanya Satu Cara Mencintai Terima kasih telah menonton